Alhamdulillah Zaman ini Hidup di tengah Perubahan dan dinamika Dunia yang luar biasa Kita hidup di akhir zaman Hidup di akhir zaman ini tantangannya berat Bapak ibu sekalian Dimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan tantangan-tantangan itu Seperti dalam hadis Nabi menyatakan Badiru bil-a'mali Qita'an kaqita'in laylil muslim Sebab bersegeralah Kamu untuk beramal Cepat-cepatlah kalian beramal Soleh sebelum datang masa-masa fitnah Fitanan kaqita'in laylil muslim Fitnah-fitnah seperti Potongan gelapnya malam Bagaimana fitnah itu Terjadi di akhir zaman Yusmihur rajul mu'minan Wayumsi kafiran Pagi hari seorang beriman Sorenya udah kafir Wayumsir rajul mu'minan Wayusbihu kafiran Sorenya malamnya dia masih Beriman Masih keliatan ke masjid Masih keliatan sholat Besok paginya udah kafir Kenapa kata Rasulullah s.a.w. bisa demikian Yabi'u ahadukum dinahu bi'aradin minat dunia Ketika seorang itu menjual agamanya dengan dunia Ini tantangan pemuda Hati-hati Ujian keimanan fitnah Dimana-mana Fitnah yang selalu mengaitkan umat islam dengan terorisme Fitnah yang mengaitkan umat islam dengan radikalisme Fitnah yang selalu mengaitkan umat dengan ini itu dan lain sebagainya Yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan Ya suddunan nasaan sabidillah Menghalang-halangi pemuda-pemuda islam dari jalan Allah s.w.t Mereka takut kalau islam ini bangkit Makanya mereka tebarkan fitnah-fitnah itu Supaya pemuda-pemuda kita jauh dari agama Betul? Jauh dari ulama Jauh dari ustad Jauh dari masjid Jauh dari pengajian Disebarkan rasa teror Takut Supaya orang Pemuda-pemuda kita jangan dekat-dekat sama ulama Awas letong Jangan ngaji sama si Anu Tidak lu jadi teroris Awas lu jangan rajin ke masjid Tidak lu dicap radikal Awas lu jangan ngaji banyak baca Quran Karena sekarang katanya Katanya nih Quran udah jadi barang bukti teroris Na'udzubillah Amin Salih Fitnah Maka itu tantangan Yang paling berat dihadapi oleh pemuda kita Untuk mendapatkan keriduan Allah s.w.t Adalah tantangan yang ada di internal kita sendiri Bujuk rayu godaan iblis dan setan Tidak henti-hentinya Untuk apa? Menjauhkan pemuda-pemuda kita dari Allah s.w.t Tapi Nabi s.w.t Mengingatkan Dalam satu rangkaian hadis yang indah Bagaimana Tujuh golongan manusia Yang dirindukan surga Yang dirindukan Allah Yang dinaungi di hari kiamat Ketika tidak ada naungan selain naungan Allah s.w.t Yaitu apa? Syabun nasyafi ibadatillah Satu golongan diantaranya adalah Golongan pemuda yang dia tumbuh Dengan kesalahan Tumbuh dalam ibadah kepada Allah s.w.t Yang kedua Ada seorang pemuda yang digoda oleh Dia tertarik dengan saudaranya Dia ingin setubuhi Dia ingin zinahi perempuan Tetapi kemudian perempuan itu Mengingatkan pemuda ini Ittaqillah Bertakwalah kamu kepada Allah Jangan kau sentuh Yang bukan muhrimmu Jangan kau buka kotak Sebelum kau halalkan Dirinya Maka pemuda itu Lalu kemudian Beristighfar dan tobat Kepada Allah s.w.t Dan tidak jadi berzina Menyetubuhi Wanita yang dia cintai Ini ciri pemuda Yang bisa menahan Dan melawan hawa nafsunya Ini tantangannya pak Sekarang tantangan pemuda kita ini Masya Allah Free sex Pergaulan bebas Betul? Bayangkan pak Anak-anak kita Generasi muda kita Dibikinin game-game online yang Tidak bermoral Game-game action yang akhirnya Hadiahnya Penghargaannya dari menang game itu apa? Dia bisa memainkan Krusornya untuk Bersetubuh Dengan Siapa yang dia mau di dalam game itu Bapak ibu saudara yang dirahmati Allah s.w.t Belum lagi Akses media Pornografi Porno aksi LGBT Ini tantangan bagi generasi muda kita Tidak gampang Maka itu perlu dikawal dan dibimbing oleh orang tua Oleh bapak dan ibu yang soleh dan solehah Karena itu syarat mutlak Lahirnya generasi yang soleh Pemuda yang soleh adalah Dia diasuh Di bawah Naungan Kendali Ayah dan orang Dan ibu yang soleh Insya Allah Yang kedua Lingkungan Lingkungan yang rusak Lingkungan yang Bejat Lingkungan yang amoral Bisa menghalangi Pemuda kita dari jalan Allah Inilah yang dulu dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Ketika beliau berontak Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam Ketika beliau berontak pada Fir'aun Ini yang dihadapi oleh sahabat-sahabat Rasulullah Yang muda-muda Ketika mereka Melawan Tirani-tirani Kezaliman dan kemusyrikan Wallah alam isu' Ya baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh Tantangan pemuda di zaman sekarang ini Sangatlah berat Untuk itu Marilah sama-sama Bukan cuma tugas pemuda Bukan cuma tugas ulama Bukan cuma tugas ustad Tapi tugas kita semuanya Karena jumlah pemuda saat ini di Indonesia Sudah hampir 64 juta rupiah Kita harus Berperan Untuk menjaga pemuda-pemuda kita Agar menjadi pemuda yang Yang soleh Dan juga pemuda Yang menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Damai Indonesia ku Akan segera kembali dengan tema Santri Milenial Penasaran seperti apa? Jadi jangan kemana-mana Tetap di Damai Indonesia ku Akan segera kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Akis Alhamdulillah saat ini Di samping saya Sudah hadir Ustadz Azharina Sityon Kita sapa dulu pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz sehat? Sehat alhamdulillah Alhamdulillah Pak Ustadz tadi sebelumnya Kita sudah mendengar cerama dari Ustadz Fahmi ya Nah setelah segmen ini Kira-kira apa yang akan Pak Ustadz bahas? Pak Ustadz bahas Saya kira kita tadi sudah sama simak Di segmen-segmen awal Ustadz Fahmi Membahas tentang bagaimana Citra pemuda pada zaman Nabi SAW Ada juga beberapa Nabi yang disebutkan Bagaimana kibrahnya Saat di usia muda Nah nanti di segmen setelah ini Mbak Kis kita akan coba Mengupas Ada satu istilah Yang hari ini lagi Booming dan masyur Milenial Oh milenial Pemuda milenial Atau santri milenial Siapa sih milenial ini? Milenial ini kan satu istilah Yang kemudian Dipelopori oleh sosiolog asal Hongaria Budapest Namanya Kalmenhim Dia katakan Ada yang disebut dengan Generasi Y Yang kemudian disebut oleh Orang-orang kebelakangan Dengan generasi milenial Yang salah satu Indikasi mereka adalah Berbudaya instan Kreatif Hidupnya Dipenuhi dengan teknologi Gadget dan lain-lain Kita akan coba kupas ini Siapa mereka Apa saja Tantangan-tantangannya Dan apa yang harus Dipersiapkan oleh generasi milenial Untuk menghadapi Hidup dan kehidupan ini Nah sepertinya menarik sekali ya Pemirsa Oke untuk pemirsa yang penasaran Nanti kita akan saksikan setelah ini Terima kasih ya Pak Ustadz Sama-sama Oke ini semua dipersembahkan oleh Kopi Luwak Luwak White Coffee Kopi Nikmat Nyaman diminum Dan pastinya Halal Alhamdulillah Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Terima kasih Karena Anda masih bersama Dama Indonesia ku Seperti yang saya katakan Di segmen sebelumnya Bahwa Jumlah pemuda di Indonesia itu Ada 64 juta orang Maksud saya Saya koreksi Omongan saya tadi 64 juta rupiah Mohon maaf Terima kasih ya Ibu ya Sudah dikoreksi Terima kasih Alhamdulillah Nah untuk itu Kita akan membahas Seperti yang sudah saya bilang Sebelumnya juga Bahwa kita akan membahas Dengan subtema Yaitu santri milenial Nah seperti apa Santri-santri milenial Pada saat sekarang Dan jihad-jihad Kekinian apakah Yang bisa dilakukan Untuk itu Kita akan membahasnya Bersama guru kita Ustadz Azhari Nasution Kepada beliau Kami silakan Terima kasih Mas Tommy Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukrulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah La quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad Arrasulullah Allahumma salli Ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Pemirsa damai indonesiaku TV1 Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya Wabil khusus Karena tema kita siang hari ini Berbicara tentang Pemuda Milenial Yang juga saya cintai Yang saya hormati Yang sama-sama juga kita harapkan Yaitu pemuda, pemudi, remaja Masjid al-ikhlas Mudah-mudahan sesuai dengan namanya Kita semua digolongkan menjadi orang-orangnya Ikhlas ini Bapak-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadi sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh Kiai Fahmi Salim Terkait bagaimana citra pemuda pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagaimana para nabi di masa belia dan mudanya Memperjuangkan Islam ini Hari ini ada satu istilah Yang sudah saya kupas sebenarnya sebelum ini Di segmen sebelumnya Ada istilah yang disebut dengan milenial Sering dengar ibu-ibu? Bu Bu Milenial Sering dengar? Nenek-nenek gaul juga ya Milenial itu apa sih? Ini kan milenial ini sebenarnya Satu istilah Ya Yang kemudian dimunculkan oleh seorang sosiolog dari Budapest Hongaria Pada tahun 1923 Dia mengatakan Ada satu generasi nanti yang melewati masa milenium Dan itu Selisih tahunnya Dari tahun 90 Kira-kira begitu ya Sampai hari ini Yang lahir 90 sampai hari ini Dia disebut dengan Generasi Y Generasi Y ini disebut juga dengan Generasi Milenial Sebenarnya ada satu Generasi lagi Di atas setingkat ini Yang lebih Baru lagi Namanya Generasi Z Dan itu sudah muncul Kalau saya disebut Generasi milenial Karena pada satu sisi Saya mengalami Masa tahun 90-an Dimana internet belum begitu masuk Di Indonesia ini Tapi setelah saya berada di 2018 Mau searching apa saja bisa Karena internet sudah masuk Tapi generasi Z Dia belum pernah mengalami Satu kondisi internet Tidak hadir Ketika dia hadir di muka bumi ini Langsung browsing Generasi Z Lebih parah sebenarnya Kita akan lihat begini Bagaimana tantangan-tantangan Anak muda milenial ini Bagaimana tantangan Santri-santi milenial ini Bagaimana karakteristik mereka Apa yang harus mereka persiapkan Dan ini untuk anak-anak kita semua Setuju? Setuju? Insya Allah Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya ingin berangkat dari Klasifikasi umur dulu Kalau kita baca kitab Ini satu kitab Yang berbicara tentang topik Kematian sebenarnya Umur manusia Gak nyambung sih dengan tema ini Tapi di buku itu Pengarangnya menyadur Satu Pendapat dari Ibnul Jauzi Syekh Ibnul Jauzi ini Mengatakan Paling tidak Tahapan umur manusia itu Kalau diklasifikasikan Diihsokkan Itu Ada lima tahapan Ada lima fase Khumsatul mawasim Pertama Umur satu Sampai lima belas tahun Umur anak-anak Satu sampai Lima belas Ini Umur yang Belum bisa ngapa-ngapain Umur satu lah Bil khusus ya Walaupun nanti Sembilan Seperti dia udah punya Dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akal Insting Garizah Yang kedua Umur lima belas Sampai dengan Tiga puluh tahun Fase yang kedua Yang ketiga Tiga puluh Sampai Lima puluh tahun Ini umur dewasa Bapak nih Ibu-ibu Udah bukan remaja lagi Gimana Mau dikata remaja Gigi udah kagak ada Ada sih ustad Tapi palsu Dewasa Izin nih Pak ketua DKM Umur berapa Uh Luar biasa Gaul banget jawabannya Nah yang keempat Yang keempat nih Fase umur menurut Sheikh Ibnul Jauzi adalah Umur lima puluh Sampai tujuh puluh Ini umur tua Umur tua Nanti masuk pada Fase umur manusia Yang terakhir Yang disebut dengan Umur Rentah Uzur Sepuh Sampai meninggal dunia Tujuh puluh Sampai Masa dan waktu Yang ditetapkan Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita tarik lewat kacamata Al-Quran Surah Arum Ngomongnya begitu juga Tapi lebih spesifik Pertama ada tiga fase Fase pertama Allah ciptakan kamu Pada fase yang sangat lemah Anak-anak Belum bisa Buat Kiki Challenge Ini masih bisa Nangis Minta Asi Nyusu Umur Anak-anak Betul Masih lemah Dukfin Thumma Ja'ala Mimba'di Dukfin Kuwatan Setelah selesai fase awal Manusia akan digiring pada fase umur berikutnya Dari yang lemah Sampai pada kematangan fisik Dan kematangan intelektual Pemuda dan remaja Nah Kuwatan Ini udah bisa ngapa-ngapain nih Ngetrek Nek motor Iya Macem-macem Dan nanti Thumma Ja'ala Mimba'di Kuwatin Dukfin Balik lagi tuh Sudah Lemah Kuat Kuat Lemah lagi Ini Ibu-ibu nih Nenek-nenek Udah gak bisa main komedi puter lagi nih Gak bisa Ini fase umur manusia Nah Di fase pertengahan umur itu yang disebut dengan milenial Nanti di segmen berikutnya saya akan janji Insya Allah Ingatkan saya Kita akan bahas Pemuda seperti apa sih yang diharapkan Oleh Al-Quran Bagaimana kemudian tantangan-tantangan yang harus dihadapi Insya Allah kita akan bahas selanjutnya Baik Terima kasih kepada Ustaz Azhari Nasution Yang telah menjelaskan beberapa hal kepada kita Terutama Menjelaskan mengenai fase-fase umur Alhamdulillah Kalau disini yang hadir semuanya Fase-fasenya Alhamdulillah di fase kedua ya Bu ya pak ya Fase kedua umur berapa tadi? Oh ketiga ya Berarti jujur semuanya Ustaz Alhamdulillah 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 Baiklah para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT Kita tentunya akan membahas lebih dalam lagi mengenai Pemuda harapan bangsa Dan tentunya masih bersama guru kita Ustaz Azhari Nasution Untuk itu Jangan kemana-mana Damai Indonesia ku Segera kembali untuk anda Baik Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa Damai Indonesia ku TV One Yang dimuliakan oleh Allah SWT Bapak-bapak, ibu, ibu, saudara-saudara Masih semangat ini? Ya Jadi kita sudah bicara tadi Fase umur manusia Paling tidak ada tiga tahap Kalau melirik dari spesifikasi Yang telah digariskan Al-Quran itu Rum Surah Rum 30 ya Ayat 54 Kalau saya tidak salah Yang pertama berangkat dari fase umur yang terlemah Balita Bayi Yang kedua Kuat Dewasa Kematangan fisik Kematakan intelektual Kecakapan Berfikir Bernalar Lalu yang ketiga Balik lagi kelemah Makanya saya sering bilang sama ibu-ibu Jamaah saya Ibu-ibu Jangan Suka sombong Ibu-ibu itu boleh sombong Umur 20 tahunan aja Maksimal 30 Di atas 30 Stop Mendekati expired Saya sering kasih simulasi Tenang Lanjut Saya sering kasih contoh Ibu-ibu itu kalau umur 20 Masya Allah Ibarat bola kaki Yang ngejar banyak 11 pemain inti 12 cadangan Banyak ini pak Jangan kira begini Walaupun sudah hilang giginya Dulu Masya Allah Kayak mas Tommy ini lewat Ibu-ibu ya 20 Sampai 30 30 tahun ke atas Udah gak kayak bola kaki Bola basket Agak turun dikit Yang ngejar gak sampai 7 orang Nanti 50 60 Beda lagi Udah gak kayak bola basket Golop Dikejar kagak Ditimpuk Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Sudah masuk fase lemah Tapi ibu-ibu Walaupun sudah tahu Bahwa kita sekarang Sudah masuk fase lemah Nanti pulang Jangan bilang sama suami Kata ustad tadi Lemah Jangan Bisa marah Jangan Itu cukup menjadi Iktibar saja Pelajaran buat kita Insya Baik Sekarang milenial Dulu Dulu Pemuda Sebelum 90an Dulu Kalau kita masih ingat Mereka sangat hafal Itu orasi Bung Karno Apa kata Bung Karno Berikan 10 pemuda Di tanganku Akan aku jadikan alat Mengguncangkan republik ini Betul Masih ingat pemuda Sebelum tahun 90an Dulu Tapi pemuda zaman sekarang Berikan 10 pemuda Di tanganku Akan aku bentuk boy band Sudah beda itu Milenial Dua Pemuda zaman dulu Pemuda zaman dulu tuh Pemuda zaman dulu Hidup untuk bertahan Say no to kolonialism Katakan tidak dengan penjajahan Hidup untuk ber Sekarang pemuda milenial Dikasih hidup Pengen mati Narkoba Saya baca Rilis BNN 2017 Bahwa Bapak Ibu-Ibu Pemirsa Dama Indonesia Kutiviwan Alhamdulillah Bersyukur saya Ada penurunan beberapa persen Kalau Sampelnya 2012 Ke 2017 Tapi ini tetap menjadi musuh Bersama kita ini Narkoba Nar Ini musuh Bersama ini Sekarang apalagi Ada Beberapa varian Yang lebih canggih lagi Yang lebih Membahayakan lagi Yang lebih Mematikan anak-anak kita lagi Dan ini PR kita bersama Ini musuh kita bersama Wah Bapak Ibu-Ibu yang dimuliakan Allah SWT Lalu kemudian Saya baca itu Di BPPKB BPP Apa tuh Kepanjangannya Badan Pemberdayaan Badannya doang Taunya Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana 2006 Pernah diteliti Di provinsi Jawa Barat Sampelnya 6 kabupaten Tau gak hasilnya apa Setelah diteliti Ternyata Ditemukan Ada Sekian 10% 29% Kalau saya tidak Salah baca tadi Perempuan Yang sudah Melakukan Mohon maaf saya Pinjam diksi ini Di forum yang mulia ini Sudah melakukan Hubungan intim Di luar nikah 2-1-5-9 2 nafsu Jadi 1-5 menit 9 bulan Berarti Kalau jumlah Pemuda Jawa Barat 11 juta Paling gak Ada 3 juta Pemuda Yang Sudah melakukan Hubungan Di luar nikah Na'udzubillah Amin Kita berlindung Ini Ini PR Kita bersama Dengan generasi Milenial Jadi kalau dulu Pemuda kita Hidup Untuk bertahan Sekarang sudah dikasih hidup Ingin mati Apalagi contohnya Dulu Pemuda zaman dulu Pemuda zaman dulu Ibu-ibu deh Dulu Ada orang laki Ngelamar ke rumah Ibu Ngomong sama orang tua Pak Saya serius sama anaknya Syaratnya apa ya Apa jawaban orang tua dulu Simple Lu hafal yasin gak Bener gak Bener gak Sempelnya yasin Kalau al-fatihah Mudah banget Enggak mungkin Al-fatihah pasti hafal Inna atau inna Singkat amat Cuman 42 huruf Kalau inna atau inna Aja kagak hafal Inna lillahi wa inna ilahi roji Maka pertengahan itu Sempelnya yasin Yasin Ini Kenapa malam jumat itu yasin Sempelnya pertengahan Tidak terlalu panjang Tidak terlalu singkat Jadi orang betah Dengan al-quran Walaupun lebih baiknya Bahasa yasin itu Tidak harus kemudian Hanya di malam Jumat Tapi harus ditadaburi Setiap saat Apa isinya Karena dia kolbul quran Jantungnya quran Bapak ibu yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dulu tuh Mau nikah Ditanya syarat Orang tua jawab Kamu hafal yasin gak Itu doang Sekarang nih Orang ngelamar Neng Abang pengen serius Amak neng Kira-kira syarat Dan ketentuan Yang berlaku apa ya Gampang bang Simple Cuman atu Apa tuh Donorin aja mata abang Tragis Mata neng Kagak ada yang lain Iya Mata pencarian Masya Allah Dulu Murid dulu nih Ucup Jelaskan kepada ibu Teori rotasi bumi Siap bu Rotasi bumi adalah Proses galaksi yang alamiah Dimana bumi beredar pada garis edarnya Bener Sekarang kamu Udin Apa teori rotasi bumi Gak usah bu Saya broadcast aja Jawaban si ucup Saking canggihnya teknologi sekarang Bapak ibu ini muliakan Allah Maka Syekh Ibn Uthaymin Membagi pemuda itu menjadi tiga Ada pemuda Syabab mustaqim Pemuda yang lurus Ada syabab munharif Pemuda yang menyelewen Ada syabab mutahayir Baina-baina Pemuda yang abu-abu Kita akan bahas nanti Baiklah Mirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Jelas sekali Dari apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Bahwa telah terjadi pergeseran Kebiasaan Dari pemuda zaman dulu Dan pemuda zaman sekarang Karena memang Eranya sangat berbeda Untuk itu Ustaz mengingatkan Dan ini kita ingatkan kepada semuanya Agar kita senantiasa terus menjaga anak-anak kita Agar jauh dari hal-hal yang negatif Tentunya juga bijak dalam menggunakan sosial media Baiklah jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT Jangan kemana-mana Karena tentunya kita akan terus membahas mengenai Pemuda harapan bangsa bersama Ustaz Azhari Nasution Jadi Damai Indonesia ku Akan segera kembali Baik Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Syekh Ibn Uthaymin Kalau kita ingin merujuk ke sana Dalam Al-Fatawanya Dia mengatakan Pemuda itu ada tiga Yang pertama Ada pemuda Yang disebut Syabab Munharif Pemuda Yang terjerumus Pada hal-hal yang tidak dibenarkan agama Menyeleweng Tadi yang disebutkan Ustaz Fahmi tadi Di segmen-segmen awal Ada yang LGBT Ada yang Trans Seksual atau Transgender Ada yang Mohon maaf Pernikahan sesama jenis Ya Allah Ini Hal-hal yang Dilarang oleh agama Ada yang Operasi plastik Tanpa dibenarkan Sebab yang dibenarkan oleh agama Tidak ada usur Tidak apa-apa operasi Ya Kulit pipi Plastik Dahik plastik Hidung dimancungin Biar sensual Bibir plastik Besok-besok disemes sama tetangganya Main poli Penyet lah gitu Gak bersyukur Padahal Allah kasih kita Idung pesek Alhamdulillah Umur lebih awet Kenapa? Tarikan nafas sedikit Dikasih mancung Masya Allah Tarikan nafas Lebih ringan Gitu lah Dikasih pendek Saya gak ngeluh Kenapa? Kalau naik bus Kepala gak kejedot Kalau posisinya berdiri Dikasih tinggi Kayak mas Tommy Masya Allah Kalau lampu lagi mati Di rumah Gak payah beli tangga Gitu lah Bersyukur aja Bersyukur Begitulah sebenarnya Harusnya santri milenial itu Memframingkan hidupnya Bagaimana cara dia bersikap Lalu kemudian Tidak begitu mudah Terbawa arus Ya Globalisasi Terbawa arus Yang macam-macam Yang disebut Modern hari ini Bapak ibu ini mulihkan Allah SWT Syabab munharif Pemuda yang menyeleweng Mudah-mudahan anak-anak kita Tidak seperti itu Tapi yang seperti apa? Nah yang kedua ini Ada yang disebut dengan Syabab mustaqim Pemuda Yang konsisten Dalam jalan kebenaran Pemuda yang konsisten Mengambil langkah-langkah positif Pada masa usia-usia produktif Dalam hidupnya Ikut organisasi Ikut Apa namanya Wadah-wadah kreativitas Masya Allah Dulu Tadi tuh Tadi Di segmen sebelum ini Saya bilang Pemuda dulu begini Pemuda sekarang begini Pemuda dulu begini Pemuda sekarang begini Itu bukan berarti Bahwa pemuda dulu Lebih bagus dari sekarang Bukan Pemuda hari ini Anak-anak kita hari ini Ada banyak hal positifnya Bahwa mereka lebih bagus dari Orang-orang tuanya dulu Sepakat gak Bapak ibu? Iya dong Kita gak boleh juga bilang Kalau zaman Bapak mah begini Kalau zaman ibu mah begini Itu pola asuh yang salah Karena apa? Karena ada satu ungkapan Dari seorang filosof Yunani Socrates namanya Ini disadur oleh Seorang teolog muslim Asal Persia Asyahrastani dalam Al-Milal-Wennihal Apa kata Socrates Filosof Yunani ini? Jangan pernah paksa anakmu itu Untuk mempelajari ilmu Atau jangan pernah paksakan anakmu Itu harus sesuai dengan zamanmu Karena dia adalah Anak yang hidup pada zaman ini Bukan zamanmu Itu saya kira Satu ungkapan yang benar Bahwa setiap masa Punya tantangan Masing-masing Dan kita tidak bisa Sama-ratakan Bahwa zaman dulu kita begini Kamu harus ikut mama Itu saya kira Tidak juga benar Bapak-Ibu ini muliakan Allah SWT Syabab mustaqim Pemuda Yang konsisten Mengambil Aktifitas-aktifitas positif Dalam usia-usia remaja Dan pemuda yang produktif Nah Yang ketiga nih Ada yang disebut dengan Syabab mutahayir Baina-baina Pemuda Yang abu-abu Remaja masjid Rajin Ganjenin cewek Tekun Mutahayir Baina-baina Gabung Jadi Majelis taklim Wuuu Rajin Gerbang masjid Belum buka Dia udah dateng Tapi kemudian Ngetrek Motor Geng motor Di jalan Juga hobi Gangguin orang Di jalan Ngeributin Hobi Mutahayir Baina-baina Ini namanya Pemuda milenial Mental toge Tau toge Coba lihat Sayur toge Bu Bu Di sayur apapun Rata-rata Ada toge Tau goreng Toge goreng Apa lagi Gado-gado Toprak Soto Jadi kenapa Bab makanan Yang dibahas Mental toge Yang ini Masuk Disuruh ini Ayo Jangan Menjadi Pemuda Milenial Bermental Tau toge Wahai pemuda Masjid Al-ikhlas Nanti Kalau kamu Ketemu Teman-teman Kamu Yang Seperti ini Ikut Remaja Masjid Ayo Tapi Kemudian Ikut Yang gak Benar Juga Ayo Bilang Tauge Gitu Bapak ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Sekarang Begini Baik Ustadz Kalau Pemuda itu Ada tiga Kami berharap Kami punya Anak-anak itu Adalah pemuda Milenial Yang tangguh Yang positif Apa yang harus Dipersiapkan oleh Anak-anak kami Gitu kan Bapak ibu Gitu kan Ada tiga Ada berapa Tiga H Sebut Satu Dua Tiga Tiga H Jangan kenceng Agak Nyetrum Yang pertama Yang pertama Catat baik-baik Kepala 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 simbol Dari ilmu Pengetahuan Untuk menjadi Pemuda yang produktif Dia harus punya ilmu Biar tidak lemah Akalnya Biar gak gampang Ke bawah arus Setelah ilmu Dia harus punya Hati 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 lambang Dari iman Agama Dia harus punya Agama Biar tidak gampang Masuk sekte Ubur-ubur Ada nih Sekte Ubur-ubur Ketua majelis Taklimnya Patrick Gawat juga Dia harus punya Ilmu agama Yang terakhir Saya kira Dia harus punya Hand Hand itu Tangan Tangan itu Lambang dari Skill Keterampilan Diajarkan Menari Menjahit Olahraga Lihat 3600 peserta Yang meramaikan Yang mensukseskan Opening ASEAN Games 2018 Itu penari yang Ibu liot Yang banyak banget tuh 1600 Remaja Semuanya pakai jilbab Menari Ketika menari Back soundnya Soundtracknya juga Ada lagu Assalamualaikum Itu remaja Itu putra-putri kita Artinya Mereka bisa menjadi Pribadi yang positif Kalau punya tiga ini Insya Allah Masya Allah Terima kasih kepada Ustadz yang telah Menyampaikan beberapa hal Untuk itu Saya sedikit bisa Menyimpulkan bahwa Apa yang telah disampaikan Oleh Ustadz adalah Pemuda-pemuda Zaman now Atau zaman sekarang itu Harus istiqomah Marilah kita meneladani Ahlaknya Nabi Yusuf Alayhi Salam Dengan kesabarannya Dengan keistikomahannya Dengan segala Tantangannya Beliau tetap dapat Mempertahankan Kebaikan Sampai sehingga Sampai Allah Memberikan sebuah Kebaikan kepada beliau Baiklah para jamaah Yang dirahmati oleh Allah SWT Segmen berikutnya Saya akan memberikan Kesempatan untuk Jamaah yang ada disini Bertanya Tolong dipersiapkan Pertanyaan kepada Guru-guru kita Dan pemirsa yang dirumah Jangan kemana-mana Tetaplah di Damai Indonesia ku Alhamdulillah Pemirsa yang dirahmati Oleh Allah SWT Anda masih bersama Damai Indonesia ku Waktu tidak terasa Kita sudah sampai di Segmen tujuh Yaitu Segmen tanya-jawab Kepada guru-guru kita Dan Saya lihat disini Sudah banyak yang ingin bertanya Dan saya persilahkan Kepada yang laki-laki dulu Silahkan kepada Bapak Haji Hasanuddin Ilyas Ketua DKM Aliklas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Kepada dua ustadz tadi Yang telah menjelaskan Pemuda Boleh jadi ustadz Kalau pemuda Dulu pada saat Indonesia menuju ke Fase kemerdekaan Hanya satu tujuan Bahwa mereka ingin merdeka Bahkan sembuhannya Dengan Allahu Akbar Hidup atau mati Betul ustadz ya Namun saat ini Ceritanya menjadi lain ustadz Saya sebagai generasi Yang sudah fase-fase akhir Baina Sittin wa Sabin Perlu bertanya kepada ustadz Bahwa begitu sulit Kami mengendalikan remaja Lebih-lebih ketika Dunia ini memang Sudah sangat terbuka Sehingga Banyak berita-berita Yang hoak Dari berbagai media Yang mempengaruhi Kehidupan anak-anak muda kita Nah ini Bagaimana caranya Supaya pemuda kita ini Yang masih bersifat labil Menjadi semakin mantap Untuk melaksanakan Wabil khusus Syariah-syariah agama Islam Dan kegiatan-kegiatan Yang lebih nyata Lebih positif Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Haji Hasanuddin Dan saya persilakan kepada penanyaan yang kedua Nanti sebelum dijawab sama ustadz Saya kumpulkan dulu pertanyaannya Ya silakan kepada Ibu Trisno Heriadi Ketua Majlis Ta'lim Kaum Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya mau bertanya kepada Kiai Haji Dr. Fahmi Salim Mengenai bagaimana Seorang Ibu Cara mendidik putra-putrinya Untuk menghadapi Tantangan atau godaan Jaman now Supaya putra-putri kita Tidak tergurus oleh Hal-hal yang tidak Baik Terima kasih Ya terima kasih kepada Ibu Pertanyaan terakhir Silakan Mas Irfan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya mau bertanya kepada Ustadz Fahmi dan Azhari sekaligus Ini mengenai untuk pemuda Kita sangat sedih sekali ya Di masjid ini mungkin Tidak sampai 20% anak muda Kebanyakan Pasitiga semua Yang saya tanyakan Kiat-kiat Seperti apa Ustadz Untuk menghidupkan atau memamukkan masjid Untuk pemuda Yang diharapkan oleh Bangsa dan agama Itu yang pertama Yang kedua Pemuda yang idealis Secara agama dan Negara Karena sekarang Sangat rentan sekali Dengan paham-paham radikal Ataupun liberal Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Mas Irfan Kalau saya bisa simpulkan Pertanyaan pertama Dan kedua Sebenarnya hampir mirip Yaitu bagaimana Anak-anak muda ini Stabil atau konsisten Terhadap agama Dihubungkan dengan Bagaimana mendidik anak Sebenarnya Kiat dan Ustadz Kemudian Pertanyaan ketiga Lebihnya kepada Bagaimana Selain Istiqomah terhadap agama Tapi juga bisa membantu Membangun bangsa dan negara kita Silahkan kepada Kiat Salim dulu Dilanjutkan oleh Ustadz Azhari Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pertanyaannya Pertanyaan milenial semua ini Meskipun yang nanya Udah emak-emak Aki-aki Tapi milenial Pertanyaannya Alhamdulillah Yang pertama Ini bagaimana Tantangan Pemuda zaman sekarang ini Dulu Kemerdekaan itu kan Ingin merdeka Hidup atau mati Sekarang Tantangan kita Setelah merdeka Adalah untuk Meraih Kemuliaan Dan mengisi Kemerdekaan itu Ya Penjajah Secara fisik Militer Mungkin sudah Tidak ada Tapi penjajahan itu Hadir dalam Bentuk gaya baru Betul Makanya Kalau yang udah nonton Film Sultan Agung Keren tuh Ya Sultan Agung itu Punya prinsip Apa Mukti Atau mati Menang Atau mati Mukti Ya Bukan mufti Kamu itu Bertarung Berjuang dalam hidup ini Menang atau mati Kita ini akan tergilas Mati Atau kita yang jadi pemenang Jadi champion Ya Sekarang kita hidup dalam persaingan global Ya Umat Islam Mohon maaf Kita masih kondisinya tertinggal Sangat tertinggal Ya Tapi kita jangan salahkan siapa-siapa Jangan menuding orang lain yang menyebabkan kita tertinggal Kita sendiri yang harus menyalahkan diri kita sendiri 100 orang terkaya di Indonesia Yang muslim Beragama Islam Tidak sampai 10 Ya Negara-negara Maju di dunia Yang Tingkat pendapatan ekonominya tertinggi di dunia Itu yang masuk disitu negara-negara yang muslim Hanya segelintir Ya Teknologi Kita juga masih terbelakang Tertinggal Kita hanya menjadi konsumen Belum menjadi Produsen Maka itu Kita harus dorong Kita harus pacu Semangat para pemuda kita Untuk menjadi pemenang-pemenang dalam kontes Dan perlombaan kehidupan di dunia ini Bekalnya apa? Iman dan takwa sudah pasti Ilmu pengetahuan Wajib Dan yang tidak kalah penting adalah Mentalnya yang harus kita kuatkan Jadi petarung-petarung Ya Jadi orang-orang yang siap untuk menang Ya Seperti pemuda Torik bin Ziyad Menghadapi tantangan di depan Musuh Atau kabur ke belakang Pulang Balik kandang Kapal perahunya dibakar Gak ada kesempatan bagi kalian untuk pulang Tidak ada yang namanya mundur Kita harus tetap maju Menang Atau mati Nah ini harus kita tanamkan Ya Yang kedua Dari ibu-ibu Pertanyaan tadi adalah menarik Bagaimana sebagai ibu Ya Kiat mendidik Pemuda Menjadi pemuda yang kuat Pemuda yang tangguh Yang bermental Ya Disini peran orang tua Terutama ibu sangat penting Karena ibu adalah Madrasa tulula Ibu adalah Madrasa pertama Seorang anak Belajar tentang karakter Tentang kehidupan Betul Tetapi jangan cuma ibu-ibu aja Jangan cuma emak-emak aja Yang megang anak Yang nyebokin Yang nyusuin Yang mandiin Yang ngasih makan Woy Bapak-bapak juga Pernah kagak lo Ngasih makan anak lo masih kecil Kagak pernah Masya Allah Pernah kagak bapak-bapak nyebokin Anaknya waktu kecil Jujur ya Pernah kagak mandiin Anak dewek Ya Anak sendiri kagak pernah dimandiin Semuanya ibu-ibu Keliru pak Harus ada pembagian Bapak-bapak itu Punya tugas dan kewajiban Bagaimana kalau ibunya Menyalurkan energi Tentang kasih sayang Kelembutan Kepedulian terhadap sesama Kasih sayang dan cinta kepada saudara Itu belajar dari ibu Tapi belajar tentang kesatria Keberanian Mental baja Itu belajar dari bapak Belajar tentang kesabaran Belajar tentang apa Kejujuran Itu dari bapaknya Maka harus ada ikatan Ya Attachment Bonding dari orang tua Terutama bapak Kepada anak-anaknya Supaya apa Anak ini lahir Memiliki karakter Seimbang Kalau dominan Belajarnya dari ibu Nanti Gak dapet Pelajaran dari bapaknya Nah Ini yang penting Yang kedua adalah Belajar tentang adab Maka para ulama Dulu salafus soleh Mengatakan Kami dahulu Belajar adab Terlebih dahulu Sebelum belajar Ilmu-ilmu syariat Ada seorang Imam dari kalangan Tabin Abdullah bin Mubarak Saya belajar Adab Empat puluh tahun Baru setelah itu Belajar ilmu syariat Dua puluh tahun Banyakan mana Adabnya Karakter Ini yang harus kita bentuk Bagaimana anak ini Punya karakter Sabar Mau ngantri Sabar Mencapai tujuan Gak gerasa Gerusu Gak menghalalkan Segala cara Itu dari kecil Belajar bagaimana Anak ini Nilai-nilai kehidupan Ini semua harus Orang tua ini Harus turun tangan Membentuk karakter Anak-anaknya Belajar adab Maka dulu Ada istilah Raja-raja Sultan-sultan itu Baik di Dunia Islam Di Timur Tengah Maupun di Nusantara Itu terbiasa Menitipkan Anak-anaknya Didik Didirik oleh Seorang muadib Orang ulama Yang mendidik Adab Mendidik karakter Jadi karakter itu Harus belajar Gak sembarangan Bukan sambil lalu Kadang-kadang Kita belajarin Ini matematika dulu Ini bahasa Inggris dulu Ini ipa dulu Emang jadi pinter Tapi adabnya Kenal Adab sama orang tua Adab matetangga Adab sama guru Sekarang Anak Adab sama gurunya Nggak ada Nauzubillah min zalim Demikian ya Masya Allah Jadi adab itu Sangat penting sekali ya Seperti di sebuah Negara Asia Di Jepang itu Itu dari kecil Itu adab dulu Bener Bener Kata Kiai Mangga Emang enggak tuh Silahkan Saya dimangga Lagi pengen apel sih Laper tandanya Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Dulu Bung Karno Dengan beberapa pahlawan Sudah berhasil Memerdekakan bangsa ini Lalu setelah kemudian Tampuk amanat itu Diberikan kepada para pemuda Kita menyayangkan Ada banyak Dulu para pahlawan kita Para pemuda-pemuda kita Dulu Itu siap memegang amanat Sekarang anak-anak muda kita Malah membuat Hal-hal yang tidak dibenarkan agama Melanggar norma-norma kebangsaan Yang ini kemudian Bisa membuat nangis Para pahlawan-pahlawan kita Hebat dulu para pahlawan kita itu Cud Mutia Dari Aceh itu Cud Nyakdin Kehaji Ahmad Dahlan Dari Muhammadiyah Kehaji Hashim Ash'ari Nyai Rasunah Said Dari Padang Itu bersama santri-santrinya Memerdekakan bangsa ini Dengan sebilah bambu Melawan Meriam Yang dilawan Meriam beneran Bukan Meriam Belina Pak Nah sekarang ini PR pemuda kita Bagaimana kemudian Bisa mengisi kemerdekaan itu Bagaimana cara bisa Mengisi kemerdekaan Saya kira tiga tips tadi Mas Tommy Pertama Head Kepala Kepala simbol dari Ilmu pengetahuan Ajarin anak kita itu Dari sejak lahir Gali potensinya Dimana dominasinya Dia mau jadi apa sebenarnya Jangan pernah paksakan anak itu Yang penting kasih fondasi agamanya Apapun profesinya Dia tidak keluar dari fondasi agama itu Yang kedua Heart Hati Hati ini adalah simbol keimanan Dia harus punya agama Kata Imam Syafi'i Hayatul fatah Hidupnya para pemuda itu Bil'ilmi Wattuqah Syaratnya dua Ada ilmu Ada ketakwaan Ada ilmu Tidak ada ketakwaan Ilmunya dibuat untuk Membodohi orang Ada takwa Tapi tidak ada ilmu Maka keberagamaannya Sempit kaku Maka harus punya ilmu Harus punya Ketakwaan Punya agama Maka saya langsung sambung tadi Pertanyaan yang ketiga Sebenarnya Ustadz Bagaimana kemudian Untuk membentengi ini Dari faham-faham radikal Harus ada ilmu Tapi juga harus ada iman Perhatikan ayat pertama Yang turun itu Ikhra' Bismirobbik Ikhra' Itu kata perintah Bacalah Tapi apa yang harus dibaca Al-Quran tidak sebutkan Al-Quran tidak sebutkan Apa yang harus dibaca Tapi Al-Quran menyebutkan Bagaimana cara membaca yang benar Apa itu? Bismirobbik Artinya Bacalah sesuka hati kamu Objek apapun Baik yang terindra Tidak terindra Baik yang tersurat Maupun yang tersirat Baik ayat-ayat yang kauniah Maupun ayat-ayat tertulis Baik ayat-ayat yang kemudian Apa saja baca Tapi dengan catatan Bismirobbik Jadi ikhra' Itu wilayah intelektual Bismirobbik Wilayah spiritual Kalau ikhra' Dan cara membacanya benar Dia nanti akan Wasjud waqtarib Dia akan makin tunduk Sama Allah Insya Allah Alhamdulillah Terima kasih Bada K.I. dan Ustaz Alhamdulillah Mudah-mudahan Jawabannya Insya Allah puas ya Baiklah Mirsa yang dirahmati Allah SWT Selanjutnya Kita ada kesimpulan Dan juga doa Jadi jangan kemana-mana Damai Indonesia ku Segera kembali Alhamdulillah Terima kasih Kepada Pemirsa setia Damai Indonesia ku Dipersembahkan Dari Sarung Wadimor Tentu Sarung kita Mudah-mudahan Apa yang telah disampaikan Hali ini Bisa menambah manfaat Bisa menambah ilmu Bagi kita semuanya Dan tentunya Insya Allah Akan Membuat kita Menjaga pemuda-pemuda kita Menjadi pemuda yang bertakwa Dan juga insya Allah Bisa membangun Nusa dan bangsa Baiklah Saya juga akan Menginformasikan Jangan lupa Saksikan Damai Indonesia ku Besok Minggu 26 Agustus 2018 Live dari Masjid Baitu Rahman Desa Cibatok Cibatok Kabupaten Jawa Barat Bersama guru-guru kita Ustadz Zaki Mirza Ustadz Das Ad Latif Dan juga Kiai Haji Jujun Junaidi Baiklah Saya Tommy Kurniawan Beserta kru Yang bertugas pada hari ini Mengucapkan terima kasih Yang sebanyak-banyak Kepada anda semuanya Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamday Wafin Amawika Fimazidah Allahumma Salli Wasallim Mubarakatuh Ala Sayyidina Muhammad Wasallim Waradiyallahu Tabarakatuh An-sahadatina Arba'at Al-Khulafai Ar-Rashidin Abi Bakrin Wa Umar Wuthman Wa Ali An-sahid An-sahid Ya Allah, Ya Tuhan kami Ya Allah, Ya Razak yang maha memberi rizki Berikanlah kepada kami rizki yang halal, banyak dan barakah Ya Allah, Ya Razak, Ya Allah yang maha memberi rizki Berikanlah rizki kepada kami, keluarga, anak cucu, keturunan yang salih dan salihah Sebagaimana engkau berikan kepada para nabi dan rasul Kepada para sahabat, keluarga-keluarga yang salih dan salihah Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, jadikanlah anak cucu keturunan kami Pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang hebat Pemuda-pemuda yang kokoh iman dan takwanya kepadamu Sebagaimana keimanannya pemuda Ibrahim Sebagaimana keimanannya pemuda Yusuf Sebagaimana keimanannya pemuda Musa Sebagaimana keimanannya pemuda Ashabul Kahfi Sebagaimana keimanannya pemuda-pemuda Ashabul Ukhdud Sebagaimana keimanannya Al-Tab dan Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Rabbana Taqabbal minna innaka anta s-sami'ul alim Wa tuba'alina innaka anta t-tawabur rahim Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh